1 tahun pas dia jadi sultan pertama kali ditanya program kerja kita apa? Anak 12 tahun langsung bilang gini, program kerja saya yang pertama adalah menaklukkan Konstantinopel. Langsung pasukan, langsung protes gitu kan ya, para menteri langsung protes, dia diturunkan 2 tahun kemudian. Kemudian Halon Arlozid ini ternyata juga gak mampu menaklukkan Konstantinopel, berikutnya Sultan Biazid. Dua yang dibawa ini sudah Sultanan Usmani. Biazid ini nickname-nya adalah Yildirim dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Turki itu gelar di depan, nama di belakang. Contoh Yildirim Biazid, Biazid si petir. Kalau zaman sekarang ya kayak Hokage keempat lah, the yellow flash. Thor itu, Thor juga bisa, tapi kalau Naruto the yellow flash. Nah jadi dia bisa pindah tempat sekejap gitu kan. Nah karena Biazid ini pindah Eropa-Asia, Eropa-Asia, Eropa-Asia untuk menaklukkan pembebasan. Biazid, Yildirim Biazid gak bisa. Murot kedua juga gak bisa, padahal murot ini juga kuat sekali. Dia meniti jalan, tapi gak bisa. Dua-duanya ini adalah Sultan Usmani. Biazid Sultan keempat, murot Sultan keenem. Dua-duanya gak bisa. Siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel? Nanti kita lihat. Ini sedikit belajar geografi. Pelajaran para Sultan. Pertama, bahasa. Kedua, semua Sultan. Oh ya. Ini kalau Sultan di Youtube gitu kan ya. Ini Sultan asli. Namanya Sakofatul Salatin. Sakofahnya para Sultan. Itu adalah pertama, bahasa. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, geografi. Yang keempat, ilmu-ilmu praktis. Ilmu-ilmu praktis itu ya kayak misalnya gimana cara buat katapult gitu kan ya. Jadi itu ilmu-ilmu praktis. Nah, jadi ini belajar sejarah dan geografi termasuk Sakofah-Sakofah Kesultanan. Secara menjadi sultan. Betul, secara menjadi penguasa. Nah, ini ceritanya geografi. Ini namanya Selat Bosforus. Selat Bosforus. Ini Selat Dardanel. Apa, kenapa kita penting mengetahui Selat Bosforus dan Selat Dardanel? Sampai akhir zaman juga kita wajib mengetahui. Kenapa? Dua selat ini memisahkan antara Eropa dan Asia. Jadi sebelah sononya, itu adalah Eropa. Sebelah sininya adalah Asia. Apa yang membedakan Selat Bosforus dan Selat Dardanel? Maka sebelah sini adalah Asia. Ya. Apa? Suez. Suez itu bukan di sini. Tetapi di benua satu lagi. Nah, jadi ini kemudian Bosforus, ini kemudian Selat Dardanel. Nah, Bosforus ini adalah tempat penyeberangan kuno. Alexander Agung lewat sini, Darius lewat sini, Sirus lewat sini. Lalu semuanya lewat sini. Untuk menyeberang dari Asia ke Eropa. Jadi, batas ini cuma ini. Ini Eropa, ini Asia. Satu-satunya kota sekarang yang terletak di Asia dan Eropa cuma Istanbul. Karena di sini ini 32 km dari atas ke bawah. Atasnya laut hitam, bawahnya laut Marmara. Di sini sudah laut Mediterania yang tadi. Nah, sedangkan ini di antara 32 km, yang paling sempit itu adalah 550 meter. Nah, ketika summer itu orang-orang Istanbul ngadain lomba berenang dari Asia ke Eropa. Dan kalau kita ke sana, kita bisa kayak orang kaya. Bolak-balik Asia Eropa sehari 8 kali lah. Jadi bisa bolak-balik Asia Eropa. Nah, ini adalah Asia dan Eropa. Nah, Istanbul dulunya namanya Konstantinopel. Sampai sekarang, satu-satunya kota yang terletak di Asia dan Eropa adalah Istanbul. Nah, makanya dulunya namanya Konstantinopel. Ini Konstantinopel. Kalau dideketin, kira-kira kayak gini. Ini bentang alam Konstantinopel. Konstantinopel yang mana? Ini yang segitiga nih. Makanya saya bilang, you'll never get lost in Istanbul. Kenapa? Cuma 7,5 km. 7 km, 7 km, 7 km. Jalan kaki bisa. Kalau hotel, kalau kita pesen tour biasa, hotelnya di luar. Dekat bandara. Tapi kalau saya, saya selalu hotelnya dekat-dekat sini. Biar bisa ke masjid pagi-pagi, subuh-subuh. Dan justru disitulah perjalanan luar biasa. Nanti kapan-kapan. Ini Konstantinopel. Pertahanan sempurna. Kenapa? Sebelah timur laut, selat Bosphorus. Sebelah selatan laut, laut Marmara. Sebelah timur, itu berbatasan dengan daratan. 7,5 km, semuanya tembok. Tembok, tiga lapis yang gak pernah gagal melindungi kota selama 1123 tahun. Ini sistem defense terbaik di dunia. Kalau grid wall gimana? Ya itu beda urusan. Tapi kalau ini adalah di dunia, di dunia yang dikenal oleh manusia pada zaman itu. Maka ini gak pernah jebol temboknya. Nanti saya lihat. Romawi yang betul? Betul. Orang-orang Byzantium lebih tepat ya. Romawi Timur. Orang-orang Yunani lebih tepatnya. Bukan Latin. Nah karena orang-orang Yunani kan pinter-pinter. Kan Romawi kan, mohon maaf ya. Mereka kan justru gak melanjutkan pengetahuan orang Yunani. Yang melanjutkan adalah orang-orang Muslim. Yang mentranslate pengetahuan Yunani kepada bahasa Arab. Nah yang menaklungkan ini namanya Muhammad II bin Murad. Atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Ada ya? Oh gitu ya. Hidungnya udah mirip. Tinggal dibengkokin dikit. Nah jadi Muhammad Al-Fatih ini aslinya orang Turki. Oke. Karena dia orang Turki maka ini gambar, digambar ketika umurnya sekitar 21 tahun. Wah boros juga dia ya. Betul, boros. Karena jenggotnya panjang. Kayak orang Arab. Nah dan orang Cina gak punya. Nah Turki itu awalnya bukan di Turki sekarang. Turki itu adalah bangsa keturunan, keturunan yang sama dengan keturunan Mongol. Jadi kalau saya boleh cerita dikit ya. Ini cerita dikit nanti panjangnya nanti insya Allah. Nuh itu punya tiga anak yang selamat. Sem, Ham, Yafid. Sem itu menjadi Ras Semit. Ras Semit itu contohnya Arab, Israel, bukan Israel, Yahudi. Itu adalah Ras Semit. Ada Ras Ham. Ham itu adalah Ras Hamit. Ras Hamit itu adalah orang-orang hitam. Yang rambunya kayak kismis. Itu Ras Hamit. Contoh Hamurabi itu Hamit. Contoh misalnya lagi orang-orang Afrika itu Hamit. Dan orang-orang sekarang yang hitam-hitam semua Hamit. Lalu ada lagi Ras namanya Yafitik. Yafitik ini adalah dikisahkan sipit. Lalu kemudian wajahnya kayak perisai. Karena pesek. Ini Ras Yafitik. Ras Yafitik. Jadi gini kalau saya coba bayangin peta dunia. Dunia itu bukan dibagi timur dan barat. Tapi dibagi utara-selatan. Utara-tengah-selatan. Sem dikasih wilayah tengah. Ham dikasih wilayah selatan. Makanya yang bawah-bawah itu selalu hitam. Dan Yafit dikasih wilayah utara. Makanya dikisahkan oleh Rasulullah. Nanti Ya'juz dan Ma'juz itu adalah orang-orang yang wajahnya kayak perisai. Memakai sendal daripada bulu-bulu. Dan pandai menunggang kuda. Karena Ras Utara itu adalah Ras yang memperkenalkan penunggangan kuda. Dan gak ada satupun Ras Utara yang gak pandai menunggang kuda. Siapa? Viking. Normandik jago menunggang kuda. Cina jago menunggang kuda. Turki. Yang Mongol. Itu sudah jelas-jelas bangsa penunggang kuda. Bahkan setelah dilihat lagi kemudian secara peradaban. National Geographic itu kemudian melihat. Ditemukan kemudian makam-makam mereka. Termasuk makam-makam mereka. Mereka makamin raja-raja mereka. Atau orang-orang di antara mereka. Dengan kuda-kudanya sekalian. Karena kuda itu adalah harta yang paling berharga bagi mereka. Makanya yang namanya Ya'juz dan Ma'juz. Itu adalah kaum penunggang kuda yang seperti air bah nanti turunnya. Berarti dari utara ke selatan. Turun ke bawah. Dikuburnya dengan Bugati-nya. Nah bukan. Kuda. Sekarang dikubur sama Bugati. Sama sertifikat. Jadi Muhammad II bin Murad ini adalah orang Turki. Turki adalah salah satu sepupunya Mongol. Dan mereka terusir ketika... Mongol. Yafit. Muhammad Al-Fatih bin Murad. Muhammad II bin Murad. Nah jadi... Murad ke-2. Sultan ke-7. Oh anaknya Murad ke-2. Murad ke-2. Karena Murad itu ada banyak. Yang pertama Sultan yang pertama kan Osman Gazi. Osman Gazi punya bapak namanya Ertu Rul. Yang sinetronya rame. Ertu Rul. Ertu Rul punya anak namanya Osman Gazi. Sultan pertama. Osman Gazi punya anak namanya Orhan. Orhan Gazi ini anak Sultan ke-2. Yang ketiga namanya Murad. Murad I. Murad I punya anak namanya Mehmet. Mehmet, sorry. Beyazid. Beyazid Sultan ke-4. Beyazid I punya anak namanya Mehmet. Mehmet I. Sultan ke-5. Sultan ke-5 punya anak Sultan ke-6. Murad. Murad ke-2 punya anak namanya Al-Fatih. Nah Suleiman Al-Qanuni itu Sultan ke-10. Nah Al-Fatih Sultan ke-7. Nah Muhammad II bin Murad ini aslinya orang Turki. Karena dia orang Turki. Dia sipit sebenarnya. Maka Osman Gazi itu sipit. Tapi Orhan itu sudah nikah sama orang Eropa. Nikah sama orang Eropa. Lalu ibunya dia orang Yunani. Makanya wajahnya campur. Itu mungkin Turki asli. Karena dia sebelum Longo datang. Itu dia. Kalau Rumi itu asli Turki. Berarti dia masih sipit. Oh ya? Bisa jadi. Misalnya contoh kayak Dul. Mongol. Kayak Dul misalnya. Dul orang mana? Orang Jawa orang lihat nggak? Nggak. Nggak, sorry. Waktu Jaludin Rumi itu. Kalau Mongol belum datang. Mongol belum datang. Mongol datang 1200-an. Nah, maka Jaludin Rumi kan. Sorry. Mongol datang ke Turki itu 1300-an ya. 1300-an. Jadi zaman Rumi dia belum ada? Belum ada. Rumi datang. Eh, sorry. Mongol datang. Rumi baru menginisiasi. Menginisiasi Derwis. Untuk kemudian melawan Romawi. Eh, sorry. Melawan Mongol. Jadi Sufi dulu itu adalah politik. Jadi kalau misalnya Sufi yang politik. Dari dulu Sufi itu politik. Karena Sufi itu selalu berada di garis depan. Betul. Sufi itu selalu berada di garis depan dalam penjajahan. Karena mereka paling mengelola hati. Dan kemudian paling sensitif terhadap ketidakadilan. Itu Sufi. Jadi yang paling nggak bisa dilihat Sufi adalah ketidakadilan. Itu nggak bisa dilihat. Tapi pertamanya basisnya berdaulat. Betul. Bisa dijajah. Betul. Nggak bisa dijajah. Hatinya kemudian free. Dia kemudian baru bisa bela orang. Nah, Muhammad II bin Murad ini dari awal sudah ditugaskan oleh bapaknya. Bapaknya pengen untuk dia menjadi pembebas Konstantinopel. Maka apa tugas bapaknya yang pertama? Tugas bapaknya persis. Sorry. Bapaknya bertugas persis seperti Mas Ahmad Dhani melakukan pada anak-anaknya. Milihin guru-guru yang terbaik. Milihin guru-guru yang terbaik. Hah? Al-Fati beda? Ini. Jadi Al-Fati punya bapak namanya Murad. Murad ini milihin kepada anaknya guru-guru yang terbaik. Dua diantaranya namanya Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh Aksham Suddin. Syekh Ahmad Al-Qurani ini nasabnya langsung nyambung kepada Abu Bakar. Tugasnya ngajarin Quran. Dan ketika. Betul. Mungkin bisa jadi. Ini Muhammad Al-Fati beda ya? Ini Muhammad Al-Fati? Nasabnya nggak Abu Bakar. Oh, maksudnya Abu Bakar? Ya, dari Abu Bakar. Berarti mungkin ada hubungannya. Karena nasab itu memang ngeru. Nah, dia itu dipilihkan kenapa Syekh Ahmad Al-Qurani. Karena Syekh Ahmad Al-Qurani adalah ulama yang benar-benar ulama. Dia nggak mandang jabatan, dia nggak mandang uang dan segala macemnya. Muhammad Al-Fati pertama kali ketemu dia ketika umur 6 tahun sampai 7 tahun gitu. 6 tahun lah kira-kira. Ketemu dia petantang-petenteng. Karena kalau ulama ketemu dia, dia cium tangan ke Muhammad Al-Fati. Ulamanya cium tangan pada Muhammad Al-Fati, anak Sultan. Ya kan? Tapi Ahmad Al-Qurani nggak mau. Lalu kemudian ketika dia ngeliat sifat petantang-petenteng ini, dia bilang sama bapaknya, murad. Wahai Sultan, boleh nggak saya mengajari anak Anda sesuai dengan cara saya? Bapaknya bilang gini, bagusnya. Silahkan, kamu itu sudah saya pilih menjadi guru daripada anak saya, apapun boleh. Ternyata ini adalah cara orang Usmani mendidih anak. Ternyata saya dapet suratnya, Erturul itu bilang sama Osman, Osman, gurumu adalah Edebali. Dan karena gurumu adalah Edebali, kamu harus taat sama dia. Kalau kamu buat saya marah, saya paling sedih. Tapi kalau kamu bantah sama dia, kamu nggak saya anggap anak. Karena kalau kamu bantah dia, kamu tersesat selama-lamanya. Karena guru itu lebih penting, jadi bapak ideologis itu lebih penting daripada bapak biologis. Nah jadi, Bapak biologis itu nggak lebih penting daripada bapak ideologis. Karena bapak ideologis yang menunjukkan dia jalannya ke mana? Guru kita lah ibaratnya. Karena bapak kita dibanding guru kita, ternyata guru kita lebih harus dihormati. Iya, jadi itu kan yang terjadi. Sebenarnya juga sebegah doktrin Ras Al-Fatih. Betul. Sangat-sangat yakin sama mursidnya. Betul. Nah, jadi ketika kemudian sudah dikatakan seperti itu, dia langsung kemudian ngambil kayu, gurunya ini ngambil kayu, terus dipanggil Muhammad sini. Setelah dipanggil, dipukul pakai kayu, kayunya patah. Muhammad Al-Fatih dipukul, langsung down, setelah down, langsung bisa dikendalikan, dalam dua tahun ngafal Quran. Hatam. Dua tahun. Maka setelah dia gede, dia bilang gini, saya nggak tahu kenapa, Aksham Suddin itu sangat saya hormati. Kalau yang lain datang pada senyum tangan saya, senyum tangannya Aksham Suddin. Dan saya nggak ngerti kenapa, pokoknya kalau saya bawaan di depan dia itu, saya bawaan kecil banget. Dan kalau bukan karena pukulan itu, nggak akan ada Muhammad Al-Fatih yang sekarang. Jadi pukulan ulama itu relief. Asal ulama yang mukul. Kalau pukulan orang zaman sekarang, ya nggak nanggung lah. Tapi kalau ulama yang mukul, ini barokah insya Allah. Barokah. Kenapa? Karena ada khidmat di situ. Nah, dan yang berikutnya adalah Aksham Suddin. Aksham Suddin ini hebatnya apa? Nah ini, yang harus dipelajari. Aksham Suddin ini jenius polimat. Dia polimat dalam hal apa? Astronomi, ilmu langit, ilmu barang-barang langit. Yang kedua adalah botani, sekaligus herbal, sekaligus sejarah, sekaligus bahasa, sekaligus ilmu terapan murni. Maka dia alih di situ. Ini paling penting itu, belajar sejarah itu adalah belajar timeline. Tahun berapa ini? Bentar, biarin. Tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Tahu? Tahu, enggak boleh. Tahu, enggak boleh. Salah. Salah. Seribu empat ratus. Betul. Seribu empat ratus. Jadi belajar sejarah itu yang paling penting itu timeline. Jangan sampai lolos dari... Timeline. Karena jahitnya di timeline. Seribu empat ratus jaman ini, di Indonesia itu ada wajah pahit. Betul. Dan ada hubungannya nanti. Lebih tepatnya ini sekitar seribu empat ratus tiga puluh lapan. Ini yang saya cerita lagi sejarah seribu empat ratus tiga puluh lapan. Setelah perang salib. Pasti itu. Setelah perang salib. Betul. Sebelum 3G muncul. Gospel Glory. Sebelum merkantilisme muncul. Ini akhir daripada imperium... Romawi. Romawi dan Mongol, betul. Ada sistem Mongol, ya? Ya, runtuh. Habis. Nah, yang kedua adalah Aksyam Sudin ini kemudian ngajarin banyak hal. Terutama yang paling banyak diajarin Aksyam Sudin adalah sejarah. Cara untuk bisa mengajar anak itu paling mudah adalah dengan sejarah. Nanti besok kalau jadi ayah. Cara paling mudah adalah sejarah. Contoh misalnya. Masih ingat nggak perang hondak tadi berapa meter paritnya? 8. 8 meter. 8 kilometer. Lebarnya berapa? 3. Dalamnya 3. Dalamnya 3. Lebarnya? 5. Kenapa orang banyak ingat? Karena cerita. Karena cerita itu ibarat sayur kalau kita makan. Dia lebih mudah dicernak dan dia lebih mudah masuk. Contoh. Semua cerita itu biasa kita ingat. Tapi kalau teori kita nggak ingat. Makanya cerita. Maka Al-Quran cerita semua. Nah, jadi cerita itu kemudian Aksyam Sudin tiap hari menceritakan kisah Rasulullah. Sampai kemudian sangat merasuk ke dalam jiwanya Muhammad Al-Fatih. Suatu hari dia kemudian ngeliatin Ayah Sofya dari Jawa. Kemudian bilang. Liat apa itu? Al-Fatih bilang. Ayah Sofya. Apa itu tempat itu? Tempat yang kita kuasai. Lalu kemudian Aksyam Sudin bilang. Bapakmu sudah coba dan dia gagal. Kakekmu coba dan dia gagal. Semuanya coba dan dia gagal. Bahkan sampai Abu Ayub Palansori mencoba dan dia gagal. Dan saya pikir kalau kamu punya anak. Dia juga nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Gurunya bilang begini. Tahu nggak? Dalam setiap sholat saya. Saya minta sama Allah. Dan saya minta ditunjukkan. Siapa yang akan menjadi pemimpin terbaik. Yang memimpin pasukan yang terbaik. Dalam setiap malam saya doa. Dan saya yakin banget. Bahwa pemimpin yang nanti akan menaklukan Konstantinopel. Yang akan merebut Ayah Sofya. Lalu kemudian yang akan menjadi seorang pemimpin terbaik. Yang memimpin pasukan yang terbaik. Ada di depan mata saya. Kamu orangnya. Yang dijanjikan oleh Rasulullah. Itu anak langsung kemudian langsung. Wah. Gue penaklukan Konstantinopel. Maka anak ini yakin betul. Dari umur. Kenapa? Belum. 8 tahun. Betul. Mentalnya dibentuk. Pokoknya kamu penaklukan Konstantinopel. Langsung anak ini jadi istimewa. Coba lihat nih. Dia menghasil 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Karena pandangannya bukan cuma masalah gadget. Bukan cuma masalah cewek. Tapi dia melihatnya Konstantinopel. Maka 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Kenapa? Karena dia harus memimpin pasukan internasional. Dia diakinkan menaklukkan berapa? 8 tahunan. 8 tahun. Ya setelah hafal Quran. Maka ada 3 kan. Ada 3 triangle daripada pendidikan. 1 adalah Al-Quran. 2 adalah sejarah. Yang ketiga adalah ulama. 3 ini kalau sudah gabung selesai. Menjadi masalah. Kenapa pendidikan zaman sekarang menjadi masalah? Karena sejarahnya dari awal masalah. Contoh. Apa yang kita diceritakan? Cerita kita adalah tentang bagaimana seorang laki-laki ngintip cewek mandi. Ngintip cewek mandi. Lalu kemudian ceweknya ternyata bidadari. Lalu kemudian dia maling kemudian selendangnya. Bidadari gak bisa terbang ke langit. Lalu setelah itu dia kemudian hidup dengan bidadari. Berarti apa pelajaran moralnya? Maling hidup sama bidadari. Wajar. Apalagi ceritanya. Kancil mencuri timun. Makanya di Indonesia petani susah. Lalu kemudian koruptor-koruptor bisa dapat surat rekomendasi. Jadi kira-kira itu yang terjadi. Rekomendasi surat lunak. Itu dia. Ya Allah. Dan diangkat jadi... Jadi ini kenapa? Karena ceritanya salah. Kita selalu mengagung-agungkan kancil. Karena dia mencuri. Dia bisa memperdaya kemudian petani. Dan kisahnya banyak. Kancil memperdaya buaya. Kancil bohongin siapa. Itu semua kisah-kisah. Apa lagi kisah-kisahnya? Ya banyaklah. Setelah mencuri tidak ketauan dan luput umum. Hebat. Betul. Genius. Nah ini kemudian permasalahan. Nah ini nggak terjadi pada masa Muhammad Al-Fati. Yang dia dapat adalah segala sesuatu yang heroik. Maka kemudian pikirnya heroik. Dan kemudian tindakan heroik. Maka dia nguasih 18 bahasa. Dan menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. Dan yang lebih hebat adalah. Lihat. Orang-orang yang punya visi besar. Itu tidak akan pernah berlaku biasa. Jadi bagi mereka biasa itu sudah bukan merupakan choice. Kenapa biasa bukan merupakan choice? Karena tujuan mereka sesuatu yang bukan biasa. Jadi kalau misalnya ngomong yang biasa. Sama orang-orang yang punya pikiran besar. Itu dia nggak akan reken. Ahmad Dhani itu nggak biasa. Iya karena pikirannya besar. Perutnya juga besar. Pokoknya tidak ordinary. Iya betul. Karena nggak ordinary. Ordinary is boring. Betul. Ordinary is boring. Karena tujuannya lebih besar. Makanya yang dicari adalah sesuatu yang nggak biasa. Maka dia semenjak balik hingga meninggal. Tidak pernah meninggalkan sholat rohatif dan sholat tahajud. Kenapa? Iyaka na'budu wa iyaka nastain. Kita itu minta pada Allah. Sebelum kita minta pada Allah. Kita ibadah dulu. Salahnya orang Indonesia. Sistem nazar. Saya kalau jadian sama dia. Ya Allah. Saya akan sedekah 50 juta. Kalau jadian sama dia. Ya Allah. Terus apa lagi? Kalau saya keterima kerja. Ya Allah. Saya akan melakukan gini-gini. Pertanyaannya. Kalau Allah nggak mau ngasih. Terus kenapa? Allah nggak kurang. Kan kamu. Kenapa kamu harus ngancam Allah? Ya Allah. Kalau saya nggak dikasih ini. Saya nggak mau gini. Kamu siapa? Jadi what you're saying. Jadi kayak gitu. Seperti trading. Betul. Jadi pem. Betul. Betul. Kamu yang harus. Betul. Kamu yang diarahkan. Betul. 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 Makanya ketika ada orang bilang. Kenapa harus saya yang dapat masalah? Ya Allah nanya. Kenapa nggak? Why not? Nah why me? Why not? Karena inilah kemudian yang membuat dia jadi istimewa. Karena dia punya pandangan yang besar. Dia tidak pernah meninggal sholat alatmu dan sholat tahajud. Nah. Ngomong-ngomong. Dia jadi sultan ketika berumur 12 tahun. Sampai sekarang saya lagi meneliti. Kenapa bapaknya relinquish dari sultan. Ngasih ke anaknya. Dan lalu kemudian berbicara bahwa. Ya seolah-olah gini. Saya mau untuk uzlah dulu. Saya mau mempelajari agama dulu. Biar anak saya mimpin. Padahal masih 12 tahun. Dan yang saya dapat ternyata. Dia bukan uzlah. Tapi dia mengamankan seluruh yang akan dikuasai oleh anak-anaknya. Termasuk pasukan. Termasuk penguasa. Termasuk segala macam. Bikin grand plan dan segala macam. Sampai anaknya ini kemudian bisa nanti untuk menikmati. Tapi 12 tahun. Pas dia jadi sultan pertama kali ditanya. Program kerja kita apa? Anak 12 tahun langsung bilang gini. Program kerja saya yang pertama adalah. Menaklukkan Konstantinopel. Langsung pasukan. Langsung protes. Para menteri langsung protes. Dia diturunkan 2 tahun kemudian. Jadi 12 tahun dia sudah ngerti GBH ya? Betul. Tapi salah. Karena tidak punya pengalaman. Dia turun kemudian pada tahun 446. Kemudian sultan yang pertama naik lagi. Kemudian nanti setelah itu dia akan naik lagi ketika umur 19 tahun. Jadi dia akan matang ketika umur 19 tahun. Jadi bukan matang kayak orang zaman sekarang. Lulus itu aja masih takut nikah. Jadi gini-gini gitu kan. Lalu gitu kita lihat. Nah dia bentuk pasukan yang terbaik. Ini sebenarnya dari bapaknya. Bapaknya bikin salah satu grand plan namanya Royal Geniseries. Atau dalam bahasa Arab Royal. Sorry. Inki Sariya. Yeni Seri. Dalam bahasa Turki. Yeni artinya baru. New. Seri artinya troops. Pada faktanya Yeni Seri adalah pasukan-pasukan mu'alaf. Pasukan-pasukan mu'alaf yang terbaik. Yang dikumpulin dari seluruh negeri. Yang saya bilang tadi. Yang paling tinggi IQ-nya itu jadi tentara. Maka dalam tahun yang sama ketika Yeni Seri ini dibentuk. Orang-orang Perancis bilang. Kenapa kita selalu kalah daripada pasukan muslim. Mereka tulis begini. Wajar. Kami melihat pasukan muslim itu. Ketika mereka pergi ke pertempuran. Itu kayak mereka pergi ke kondangan. Kata mereka. Dan pasukan muslim yang jumlahnya seratus ribu. Itu lebih mudah diperintah daripada kami yang seribu. Kami diperintah seribu. Kami nyumpah. Kami kemudian ngomong. Kami ngeluh. Mereka diperintah seratus ribu langsung jalan. Maka mereka bilang. Wajar ini pasukan menguasai dunia. Karena mereka sangat taat pada pemimpin mereka. Dan sangat kuat sekali. Ini pasukan Yeni Seri. Jadi dibuat pasukan terpadu dari kecil. 7 ribu pasukan elit. Dibuat untuk khusus Konstantinopel. Lalu apalagi. Dilatih dengan strategi. Fisik. Akademis. Fikih. Dan kerjaannya. Itu cuma belajar. Lalu kemudian latihan. Lalu kemudian sholat. Jadi kira-kira gitu. Karena Muhammad Al-Fati tahu pasukannya harus pasukan terbaik. Berarti harus paling dekat dengan Allah. Maka dia. Jadi ini professional soldier. Profesional. Lalu sekarang kayak yang. Elite. Betul. Best of the best. Bayarannya gitu ya. Sangat gede sekali. Sangat gede sekali. Dan termasuk. Termasuk kenapa mereka bisa protes sama Muhammad Al-Fati. Karena mereka minta raise. Source of income-nya untuk finance ini semua. Islam punya 12 jenis sumber pemasukan negara. Luar biasa sekali. Belum ada oil. Betul. Belum ada oil. Yang paling besar Goni Mah. Pampasan perang. Goni Mah itu besar sekali. Pampasan perang itu besar sekali. Jadi spoil of war. Jadi itu adalah. Ada hukumnya nanti di dalam Islam. Nah. Oke kalau gitu kita lihat. Apalagi kemudian. Nah. Selain kemudian paham tentang pasukan. Dia juga paham geopolitik. Karena dia sangat ahli sekali dalam bidang geopolitik. Ini Slatbosforus yang saya bilang. Ini namanya tempat penyeberangan kuno. Darius. Sirus. Alexander Agung. Semua lewat sini semua. Nah. Maka dia kemudian mengetahui. Buyutnya dulu punya benteng namanya Anadolu Hisar. Ini disini Konstantinopel. Dan dia bilang begini. Kalau kita gak mengendalikan ini. Maka kita gak dapat ini. Kenapa dari dulu kita gagal? Karena ini kita gak kendalikan. Maka bala bantuan. Bala tentara semua dari sini. Ini harus kita kendalikan. Biar ini bisa jatuh. Gimana caranya? Dia bilang. Gue pengen bangun benteng disini. Bentengnya sudah ada. Punya buyutnya disini. Dia pengen bangun disini. Disini namanya Anadolu Hisar. Anadolu dari kata-kata Anatolia. Anatolia Asia Kecil. Ini strategi embargo. Betul. Diputus dulu. Ya diputus dulu. Dia punya suplai. Betul. Betul. Namanya Anatolia. Anatolia Asia Kecil. Anatolia dalam bahasa Turki. Anadolu. Anadolu Hisar. Hisari dari bahasa Arab. Hisun artinya kemudian benteng. Hisari. Hisari ya artinya benteng. Benteng Asia. Benteng Eropa. Ketika rencana mau dibuat. Langsung Kaisar protes. Kaisar bilang gini. Eh. Kamu tau gak? Dulu dia bentuk Anadolu Hisari. Buyutmu itu pada tahun 1300. Bentuk Anadolu Hisari. Minta izin pada kami. Sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sekarang kamu bikin benteng. Gak pake izin pula. Maka Al-Fati tulis surat balesan. Saya kasih tau kamu. Konstantinopel adalah segitiga yang kamu lindungi dengan benteng-bentengmu. Selain itu bukan wilayah siapapun. Dan aku boleh membuat benteng dimanapun aku suka. Kalau engkau mention tentang sultan-sultan sebelum aku. Saya kasih tau sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka realisasikan akan saya realisasikan. Yang tidak bisa mereka selesaikan akan saya selesaikan. Orang yang datang kesini lagi tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancem. Setelah diancem kemudian gak jadi. Setelah gak jadi semua. Akhirnya dibuat. Ini blueprintnya. Sekitar. Ini pemikirannya kayak American Military Base sekarang. Betul. Mau bikin dimana aja gak usah izin lah. Betul. 19 tahun. Keren itu pemikirannya. Betul. 19 tahun. 19 tahun. Iya. 19 tahun. Nah. Ini Anadol Hisar. Ini adalah Rumeli Hisar. Ini kapal-kapal yang lewat. Dan ini adalah. Bos Forus. Itu adalah nadi utama dunia pada saat itu. Bos Forus. Nah maka kemudian Al-Fatih buat ini aslinya ini Anadol Hisar. Sayangnya sampai sekarang masih tutup Anadol Hisar. Ini tempatnya dibuat oleh Biazid. Tingginya 25 meter sekitar 1393-1394. Ini mobil kalau dibandingkan dengan bentengnya. Lumayan gedi. Ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. Empat bulan ngerjain. Selesai dalam waktu empat bulan. Horor. Itu semen dari mana tuh? Itu dia. Kita tuh ketika. Saya tuh ketika kesana. Saya tuh geleng-geleng. Geleng-geleng betul. Kok pake semen ya? Pake semen. Pake semen. Luar biasa ya sumber. Saya tuh geleng-geleng. Sakur yang padang. Iya. Bisa jadi. Sakur yang dalam satu malam. Ini caranya adalah diserahkan tiga menara besar. Ini diserahkan pada Halil Pasha. Salah satu penasihatnya. Ini diserahkan pada Zaganos. Sorry. Ini diserahkan pada Zaganos Pasha. Ini diserahkan pada Saruja Pasha. Dan mereka semua. Kalau kalian kemudian duluan bangun. Kalian dapet rewards. Pasha. Pasha. Pasha artinya general. It means general Pasha. Nah. Lalu kemudian ketika mereka bangun ini. Lebih bagus lagi apa? Dari atas sampai ke bawah. Dilihat dari atas ini membentuk lafaz Muhammad. Mim. H. Mim. Dal. Muhammad. Dan di tengahnya ada. Di sini tengahnya. Dan ini bukit-bukitnya. Pokoknya kalau ke sini saya nanti ajak naik ke atas itu. Naik gitu. Naik. Dan itu capek banget. Dan kita gak bisa bayangin orang zaman dulu bangun benteng kayak gitu kayak gimana. Selesai empat bulan. Ini April kita disini gak? Insya Allah. Namanya dalam bahasa Turki ketika sudah jadi. Orang-orang menjuluki namanya Boas Kessen. Boas artinya Bosphorus. Atau kerongkongan. Kessen artinya pemotong. Pemotong tenggorokan. Tenggorokan habis. Dan orang-orang Eropa ketika melihat ini. Langsung melihat ini kayak monster. Kenapa? Karena tiba-tiba sudah potong menjalurnya. Dalam waktu sekitar 4 bulan. Nah ini orang yang serius itu ciri-ciri adalah kerjanya cepat. Nah tapi masih ada halangan. Apa halangannya ini tembok Konstantinopel? Sebuah tembok yang paling kuat di dunia pada zamannya. Dibuat pada tahun 300. Tapi gak pernah jebol selama 1123 tahun. Jebolnya cuma sekali. 1204. Jadi kementerian PU-nya beres tuh disini. Betul. Semua kementerian PU-nya masuk surga kalau disini. Nah jadi apa namanya. Saking kerennya itu gak pernah jebol. Kecuali 1204 ketika orang-orang Katolik ketika Perang Salib keempat. Mau berhenti di Konstantinopel untuk resupply. Tiba-tiba mereka menjarah kota. Dan di saat itulah 1204. Ayah Sofya jadi kandang kuda dan kandang babi. Jadi kalau ada orang-orang. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Ketika orang-orang ada yang sekarang protes. Orang Katolik protes. Itu Ayah Sofya. Kalian gak tau dulu kalian ngapain disitu. Kalian dulu jadiin itu kandang kuda dan kandang babi. Kita jadiin masjid. Jadi itu lebih memuliakan. Jadi kira-kira itu. Tapi ya kalau orang gak paham sejarah ya gak apa-apalah. 1204 kemudian ini runtuh. Tapi bukan runtuh. Tapi di bypass. Sama orang-orang Kristen. Nah intinya ini dibuat pada tahun 300. Kenapa gak bisa runtuh? Karena tingginya 18 meter. Pada zamannya. Ingat ini timelinenya dibuat pada tahun 300 sampai tahun 1400. Ini kalau kita ngeliat itu kayak gedung 6 lantai. Bisa kebayang gak gedung 6 lantai. Ya kayak rumahnya Ahmad Dhani juga kan. Ini baru 4 lantai ya? 5 lantai. Pokoknya tinggi banget lah. Kalau ada artis kira-kira artisnya kayak gini nih. Nah ini artis yang kecil. Ini apa? Ini internisional sementara. Supaya orang-orang tahu. Konstantinokal itu. Kenapa gak naik Konstantinokal itu? Iya. Tadi udah saya obrolin. Kalau namanya. Hah? Ketua orang-orang. Apa? Ketua orang-orang. Karena Kianurif pake nama itu. Oh ya bener. Itu bener. Itu dari komik. Kenapa kota ini sangat penting? Di kota ini. Itu pertama kali Kristen dideklarasikan sebagai agama. Iya. Agama negara. Di kota ini beberapa kali. Umat Kristiani mengakui Jesus as the God. Iya. Di kota ini. One of three God. Makanya penting banget kota ini. Itu tahun 300 masa hidup. 325. Konsili Nisia. Nisia sekarang kotanya jadi namanya Iznik. Jadi itu kota ini penting banget. Itu termasuk kotanya orang nasi langsung. Makanya kata Erdoğan. Erdoğan dibilang bahwa. Kok kamu ubah Ayah Sofya menjadi misir? Erdoğan bilang. Tidak ada satupun negara yang lebih banyak gereja kecuali Turki. Karena memang dulu berkembangnya di sini. Iya. Makanya waktu di Youtube-nya Ayah kan bilang. Resim yang paling anti sama Jesus Christ itu resim Romawi. Betul. Termasuk resim Romawi sendirilah yang menyebarkannya. Betul. Setelah dimodif. Karena apa? Karena rajanya Raja Konstantin itu beragama Nasrani. Iya. Jadi rakyatnya jadi Nasrani semua. Iya. Itulah pentingnya kekuasaan. Wih. Langsung masuk ke bukunya Al-Ghazali. Iya. Dan masalahnya kita ngomongnya off-track. Betul. 325 Masehi. 325 Masehi. Apa itu namanya? Konsili Nisea. Konsili Nisea. Karena di kota Nisea. Sekarang jadi Isnik namanya. Kota Isnik. Kota Isnik terkenal dengan keramik-keramik yang bagus-bagus. Jadi dari mangkatnya Yesus ke surga. Sampai 325 itu Yesus akan diakui sebagai Tuhan. Betul. Setelah ada acara konsili Nisea itu baru Yesus diaduk Tuhan. Dan itu setelah debat. Karena ada dua kelompok. Kalau bahasa kita, konsili Nisea itu muktamar. Iya. Muktamar. Kalau bahasa kita. Munaslup. Munaslup. Biasa. Nah jadi ketika itu mereka debat. Tuhan itu satu atau Tuhan itu tiga. Nah setelah itu diputuskan. Yang bilang Tuhan satu akhirnya kemudian mereka diasingkan. Jadi itu ceritanya itu intermezzo. Jadi tiga ratusan ini buat ini. Penting banget. Konstantinopel namanya. Dari kata Konstantin nama orang. Kaisar Konstantin. Dan polis. Artinya polis adalah kota. Lalu kemudian cukup dekat untuk bisa disaksikan seluruh orang-orang Konstantinopel. Maka mereka melihat orang-orang muslim sholat jumat di situ. Sholat jumat setelah itu kemudian mereka bilang. Ini kayaknya kami melihat salib terakhir kali di Ayah Sofya. Dan setelah itu kemudian meriam pertama ditembakkan. Hasilnya apa? Hasilnya kita kira Muhammad Al-Fati menang. Tapi ternyata kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal. Kalah dengan 27 kapal. Nah kemudian 18 meter ini tidak hanya 18 meter tapi tiga lapis. Nah ini tiga lapis. Jadi struktur tiga lapis inilah yang merupakan struktur yang tidak pernah terjebol. Yang pertama parit. Lebarnya 20 meter. Dalamnya 10 meter. Yang kedua adalah setelah dia bisa lewat parit. Taruhlah misalnya orang bawa kuda. Kudanya berhenti di sini. Dia harus kemudian berenang. Kalau berenang dipanah langsung dari sini. Taruhlah akiknya kuat, kebel. Dia bisa manjat. Di sini dia harus kemudian dilempar batu, lempar panah, lempar minyak dan segala macam. Lempar api, bakar. Ini tingginya sekitar 8 meter. Tebelnya sekitar 3 meter. Kalau bisa lewat sini, harus lewat sini lagi. Dilempar, dibangkat. Tebelnya sekitar 5 meter. Tingginya sekitar 12 meter. Kalau misalnya Antum yang jadi pasukannya Muhammad Al-Fatih. Gimana cara masuk ke dalam? Ingat loh, ini sudah 1123 tahun belum pernah jebol. Gimana caranya kira-kira? Loh, kayak ini gaya Escobar bro. Gimana? Buat tunnel dari bawah. Jenius. Escobar. Jenius. Tapi salah. Orang Serbia itu paling pinter gali perak. Mereka buat kemudian tunnel ke sini, untuk ke sini. Tapi ternyata orang-orang Konstantinopel lebih pinter. Mereka sudah antisipasi dengan cara apa? Mereka buat metode deteksi sederhana. Mereka taruh di sini baskom-baskom. Satu setengah meter satu baskom air. Kasih air. Ketika ada orang gali di bawah, geter. Dia tahu arahnya ke mana? Dia buat lubang, sirem per, dibakar. Gak lagi. Gak bisa. Gak bisa. Maka semua cara gak bisa. Maka Al-Fatih tahu. Kalau cara yang lama yang dicoba, mesti gak bisa. Harus ada the new one. Betul. Nah, sekarang ada drone. Dulu belum ada drone. Terus gimana caranya? Pucuk di cinta, ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini orang Kristen. Orang Kristen dan dia dari Hungaria datang kepada Kaisar Konstantinopel. Lalu bilang begini. Kaisar, saya punya senjata, mau bikin atau tidak? Lalu kemudian Kaisarnya bilang. Saya mau bikin, tapi kita gak ada duit, gak ada uang. Gini aja, kamu tinggal di sini, kamu gak usah kemana-mana, nanti kalau kami punya uang, kami akan beli. Ternyata apa yang terjadi? Gak terjadi-jadi. Selama setahun, akhirnya dia pergi ke tempat Muhammad Al-Fatih, lalu bilang. Lalu bilang begini. Gue punya senjata nih, bos. Mau bikin gak? Penulisnya Muhammad Al-Fatih, nulis kayak begini. Al-Fatih langsung berdiri, lalu bilang gini. Kamu bisa gak membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyek itu sebesar ini? Al-Fatih kan jago fisika. Maka dia sudah ngitung. Ini sama dengan M kali A. Impact sama dengan masa kali akselerasi. Kalau ada masa sebesar itu yang bisa dilemparkan, itu tembok gak akan tahan. Orban, orang senjata, tahu. Lalu dia bilang begini, dalam catatannya. Katapur. Bukan katapur, lebih besar lagi. Lalu dia bilang gini. Jangan-jangan kamu pengen menaklukan tembok Konstantinopel. Al-Fatih bilang, kalau iya kenapa? Ini dicatatat ini percakapan mereka. Orban bilang, kalau iya kebetulan. Gue sudah tinggal satu tahun di sana. Dan gue gak dibayar, dan gue gak diapa-apain senjata gue gak dibeli. Al-Fatih bilang, berapa yang kamu peluin? Saya perlu segini, saya bayar 4 kali lipat, buatkan bagi saya. Langsung dibuat oleh Orban, ini kemudian senjatanya. Namanya The Great Turkish Bombard. Yang main Age of Empire, tahu. Nah Basilica Cannon kalau di Age of Empire. Tapi Age of Empire 2, bukan Age of Empire yang sekarang. Nah ini The Basilica Cannon, kalibernya 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter. Tembaknya 1,6 kilometer, jarak tembaknya berat pelurnya 680 kilogram. Dan dibuat dua bagian, supaya mudah untuk diteransport. Karena ini berat banget. Semuanya besi. Dan tembaga. Di zaman itu. Nah maka kemudian ini dibuat. Ini tempat mesiunya, ini tempat selongsong batunya. Yang sebesar itu 680 kilogram. Ditembak, cuar, temm. Nyungsep 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus. Tapi kurang. Kurang apa? Buatin ukuran 2 kali lipat. Oh bener, gimana caranya? Terserah kamu. Pokoknya saya mau ukuran 2 kali lipat. Dan dulu kan nggak ada molding standar. Nggak ada molding standar kan? Molding kan pakai ini dong. Pakai tanah dan segala macem. Maka dibuat itu prosesnya ngeri sekali. Saya digambarkan prosesnya, saya baca prosesnya. Dan kemudian digambarkan sama orang. Saya pikir agak nggak mungkin begitu. Lalu kemudian saya coba untuk reka ulang. Saya belajar tentang masalah molding. Saya belajar tentang masalah orang bagaimana nge-cash iron dan segala macem. Ternyata mereka buat kayak gini. Mereka buat terowongan di dalam tanah. Bentuknya kayak meriam. Dan meriam itu kemudian dicor dengan tembaga sama besi. Dan setelah kemudian dingin, dilepas itu mereka bilang kayak kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Keren banget. Nah yang paling besar, sorry. Ini yang normal 5,2 meter. Dan Orban membuatkan akhirnya satu lagi yang lebih besar daripada ini. Ukuran 8,4 meter. Total ada 69 meriam. Satu 5,2 meter. Satu lagi 8,4 meter. Yang lain ukuran standar. Ukuran standar berapa? 3-4 meter. Yang ini masih ada. Di Inggris. Nah ini adanya di Museum Fort Nelson Portsmouth Inggris. Kalau ada artis kira-kira kayak gini. Portsmouth. Portsmouth Inggris. Artisnya kira-kira kayak gini. Lah kenapa ada di situ Ratu Elizabeth minta. Karena kalau nggak Ratu Elizabeth pokoknya Raja Inggris minta. Bahwa dia mengatakan ini adalah termasuk meriam yang mengubah sejarah. Karena 1453. Nah maka kemudian ketika ini kemudian sudah dibuat. Maka mereka menyiapkan pasukan. Setelah berdiskusi dengan ulama-ulama. Mereka bagi tiga arah. Dari sebelah timur mereka berusaha masuk ke dalam Teluk Tandumas. Ini Teluk Tandumas buntu di sini. Dari sebelah selatan mereka berusaha masuk ke dalam Laut Marmara. Dan dari sebelah barat mereka mencoba masuk lewat tembok Konstantinopel. Mereka nyerangnya dari mana? Dari sono. Karena mereka sudah masuk ke Eropa. Edirni namanya. Adrianopel. Dari Kaisar Hadrian. Hadrianopolis. Diganti nama oleh orang Turki jadi Edirni. Jadi seperti itu. Nah mereka kemudian nyerang dari sini. Apa mereka persiapkan? Kapal-kapal perang dipersiapkan. Jadi orang Muslim tidak pernah punya kekuatan armada laut yang super besar. Kecuali setelah Al-Fatih bikin. Dan dia tetap gak bisa mengungguli. Kapan dia bisa mengungguli? Pas zaman cicitnya. Namanya Sulaiman Al-Qonuni. Nah jadi ketika Sulaiman Al-Qonuni bikin pasukan armada laut. Itu seluruh pasukan Islam. Itu menyamai seluruh gabungan pasukan Eropa. Karena waktu itu pasukan Eropa yang paling punya kekuatan laut adalah Venezia sama Genoa. Belum ada Itali. Venezia, Genoa kan masing-masing kan satu kayak despot-despot gitu pokoknya. Jadi kayak kota-kota tersendiri. Ada kompas belum? Sudah ada kompas zaman itu. Nah jadi ketika kemudian 400 kapal dibuat oleh Muhammad Al-Fatih. Mengepung konsantan apal dari laut Marmara. Ini kapalnya masih kecil-kecil. Masih sekitar 32, 30 sampai 38 row. Apa namanya? Dayung. Dua lapis. Makanya namanya Bireme. Bireme itu ada dua row. Semua gayung. Bisa-bisa masuk sungai. Karena dia sistemnya gayung. Tapi lalu kemudian dari sebelah utara beberapa kapal kecil kemudian dikerahkan. Dan total 250 ribu pasukan ini menyerang jalan dari Edirne sampai dengan Konstantinopel dua bulan. Dan semuanya ditentukan oleh Aksyam Sudin. Nyerangnya di bulan ini, peginya di bulan ini. Gurunya. Gurunya. Nanti kita akan tahu kenapa. Nanti kita akan tahu kenapa. Gurunya jenius sekali. Nah jadi meriamnya ini ditarik oleh 40 kebo. 40 kerbau. Dan 100 orang yang ngeratain jalan. Karena rodanya kan masih roda primitif. Bukan roda kayak sekarang. Nah maka semuanya ini berjalan. Mereka bilang siang hari. Ketika siang hari matahari tidak akan sampai ke terompah kami. Karena terhalang oleh panji-panji kami. Dan pada malam hari Anda tidak akan dapat melihat bumi. Karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Ketika orang-orang Konstantinopel giliran melihat barisan-barisan mereka. Mereka bilang gini. Like a river of steel. Itu jalan pada mereka kayak sungai dari besi. Bercahaya. Mengkilat. Kemudian berjujudera. Dan memenuhi pandangan kami. From shore to shore. Memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Maksudnya apa? Dari ini. Dari pantai sampai ke pantai. Muslim semua di situ. Sampailah mereka pada tanggal 4 April 1453. Istirahat pada tanggal 5 April 1453. Dan pada tanggal 6. Aksham Sudin bilang mulai penyerangan. Kenapa? Kenapa tahu pada tanggal 6? Ada yang tahu? Karena itu hari Jumat. Dan kaum Muslimin dari dulu selalu memulai hal-hal penting pada hari Jumat. Karena itu adalah awalnya hari. Kayak senenanya kita. Betul. Kayak senenanya kita. Jadi Jumat. Sayyidul Ayyam. Penghulu daripada para hari itu hari Jumat. Paling bagus itu hari Jumat. Dan kenapa hari Jumat? Dan dimulai setelah matahari tergelincir. Kenapa? Karena pada saat sholat Jumat semua Muslim mendoakan pasukan di garis depan. Maka dulu ketika sholat Jumat pasti mendoakan pasukan di garis depan. Ya Allah permudahlah. Ya Allah mudahkanlah Islam untuk tersebar. Dan segala macamnya. Karena berdoanya di hari Jumat. Nah kemudian 6 April 1453. Pagi-pagi dikasih seperti sabda Rasulullah. Sebelum kamu kemudian untuk membebaskan satu negeri. Maka tawarkan mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak mau tawarkan mereka untuk membayar jizya. Kalau mereka tidak mau maka perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Karena kalian bukan untuk memerangi orang. Bukan untuk memerangi manusia. Tapi memerangi kezoliman. Untuk menyebarkan agama. Ditawarkan sama Muhammad Al-Fati. Mau yang mana? Serahkan kota kepada kami. Bayar jizya. Atau kemudian mau diperangi. Lalu kemudian kaisarnya bilang. Lebih baik kami mati. So be it. Lalu kemudian tergelincir matahari. Al-Fati kumpulkan pasukan di situ. Satu setengah kilometer daripada tembok kota. Cukup jauh untuk bisa dipanah. Karena jarak panah waktu itu cuma satu setengah kilometer. Tidak ada orang yang bisa lebih daripada satu setengah kilometer. Cukup jauh untuk bisa dipanah. Jauh sekali. Krosbo. Krosbo. Dan itu tidak bisa. Maka satu setengah kilometer itu jarak aman. Lalu kemudian cukup dekat untuk bisa disaksikan seluruh orang-orang Konstantinopel. Maka mereka melihat orang-orang muslim sholat jumat di situ. Sholat jumat setelah itu kemudian mereka bilang. Ini kayaknya kami melihat salib terakhir kali di Ayasofia. Dan setelah itu kemudian meriam pertama ditembakkan. Hasilnya apa? Hasilnya kita kira Muhammad Al-Fati menang. Tapi ternyata kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal. Kalah dengan 27 kapal. Sadis ya Konstantin. Karena kita baru bisa buat Bireme. Mereka sudah punya Galeon. Apa itu Bireme? Bireme. Dua row. Dua row orang yang dayung. Mereka punya Galeon. Galeon itu Geli. Mereka punya Galeon. Galia. Galeon itu dibandingkan kapal-kapal kita. Dalam sejarah itu ditulis. Dalam textbook ditulis. Seperti semut mengerubuti batang kayu. Jadi besar banget kapal-kapal mereka. Karena Venezia dan Genua memang jago buat kapal. Makanya ada celana jin. Dari mana celana jin? Dari Genua. Kenapa orang Genua pakai celana jin? Mereka menemukan baju khusus untuk buat kapal. Namanya jin. Orang-orang Genua. Mereka punya baju jin untuk buat kapal. Ringan. Dan tidak mudah rusak. Maka kemudian ketika mereka punya kapal-kapal. Kapal islam kalah-kalah total di situ. Lalu kemudian dari sebelah timur gimana? Dipasang rantai segede kingkong. Rantai segini-gini. Tidak bisa lepas. Kapalnya itu tidak bisa masuk karena dihalangi rantai. Bagaimana dengan sebelah barat? Meriamnya ditembakkan. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya tiga jam sekali. Baru ketahuan kelemahannya. Maka satu hari satu malam cuma bisa nembak tujuh kali. Tidak bisa lebih. Tembak, hancur, semen. Tembak, hancur, semen. Belum yang hancur-hancurnya semua. Zaman dulu tembaga ditembakkan dengan mesiu. Itu koefisien geseknya panasnya luar biasa. Dan kalau ditembakkan terus pecah. Dan bukan hanya pecah di situ. Tapi dia tidak punya waktu yang lama untuk bisa jadi dingin. Barrelnya itu? Barrel. Hancur. Banyak barrel hancur melukai banyak orang. 69 meriam itu banyak yang hancur. Sampai pada satu titik. Semua pada mati. Tembok itu masih berdiri megah. Dua pekan setelah penyerangan itu tembok gak ada ngaruhnya. Orang-orang Muslim lihat. Ternyata persiapan kita tuh hancur lembur di bawah tembok ini. Mulai muncul suara-suara sumbang. Pernah naik gunung? Kapan orang paling banyak gagal pas naik gunung? Awal mulai? Setengah atau pas sudah mau nyampe? Betul. Orang sudah pas mau nyampe itu biasanya banyak ngeluh. Banyak stres. Tiba-tiba kakinya gak bisa bergerak. Tiba-tiba segala macem. Gue udah mau mati nih. Gue udah mau jantungan nih. Betul-betul udah sampe. Betul. Itu orang banyak nyara ketika udah mau sampe. Ketika dalam kondisi begitu banyak suara-suara sumbang. Muhammad Al-Fati orang gila. Pulang aja lah. Ngapain disini? Ini gara-gara anak kecil. Dua puluh satu tahun. Nyuruh-nyuruh kita. Banyak yang mati. Al-Fati tahu gak beres semua. Ternyata memang betul. Dalam setiap perjuangan tuh pasti ada sampah. Yang suka nyebarin hal-hal yang gak benar. Dan ternyata sampahnya datang dari higher rank. Hoaxster. Betul. Yang membuat orang jadi kacau balau. Professional hoaxster. Betul. Nah kemudian setelah itu dikumpulkan para perwira tinggi. Al-Fati bilang kita pulang atau kita lanjut. Semua gak ada yang ngomong. Karena Al-Fati ini dua puluh satu tahun temperamental. Dan ini menyebabkan kenapa sejarah itu lebih senang dengan sholahuddin. Dan lebih kejem pada Muhammad Al-Fati. Karena Al-Fati memang temperamental. Sholahuddin gak. Sholahuddin sangat baik sekali. Muhammad Al-Fati temperamental. Dua puluh satu tahun tapi kalau ada yang salah. Itu bisa bahaya. Gak ada yang ngomong. Kecuali satu orang yang tua. Yaitu adalah penasihat dari zaman bapaknya namanya Halil Pasya. Halil Pasya bilang. Muhammad kamu tau saya? Iya. Kamu adalah penasihat dari zaman bapak saya. Silahkan Lala. Silahkan kakek. Silahkan ngomong. Saya tuh melihat kamu tumbuh dari anak kecil banget. Menjadi orang yang dewasa. Dan menjadi panglima yang sangat hebat. Dan keren banget. Dan gak ada yang bisa mimpin kecuali engkau. Lalu dia bilang. Tapi masalahnya adalah. Saya tuh dari kemarin ngeliat kamu. Kamu tuh sangat-sangat temperamental. Dan kamu sangat-sangat keras kepala. Gara-gara kamu banyak pasukan kita mati. Kamu tau gak? Kalau kamu terus-menerus sombong kayak begini. Gak ada lagi yang tersisa untuk kamu pimpin. Kita pulang aja. Kita terima aja uang dari Yunani untuk kita pulang. Ternyata dia sudah disogo. Al-Fatih kemudian gak seneng. Tapi sebelum dia selesai ngomong. Meja dibanting sama Zaganus Pasya. Seorang mu'alaf. Namanya Zaganus Pasya. Orang Yunani. Dia bilang gini. Jangan dengarkan kata-kata dia. Saya gak mau kita kalah disini. Kita berhadapan dengan batu. Batu-batu tersusun akan ngalirin kita. Saya gak mau. Kalau kita punya Allah. Kita akan bisa melawan semuanya. Mereka gak punya siapa-siapa. Dan kita gak mau kalah di depan batu-batu ini. Dan saya ingatkan pada setiap kalian. Kita pas pergi. Bukan mau kembali. Tapi kita harus mencapai dua hal. Satu mati syahid. Atau kita kemudian dapat kota ini. Al-Fatih kemudian bilang. Oke kalau gitu lanjut atau tidak? Lanjut. Nah setelah lanjut. Mereka bahas. Apa masalahnya? Masalahnya disini ada rantai. Disini gak bisa pakai kapal. Disini gak bisa pakai meriam. Advisernya bilang. Penasihannya bilang. Gini caranya. Kalau kapal kita bisa masuk ke sini. Kita nyerang dari utara. Maka pasukan bertahan di sebelah barat. Yang perbaiki tembok terus-menerus. Sehingga perfect terus. Ini terpaksa akan menyebar ke sebelah utara. Maka tembok tidak akan bisa diperbaiki seperti semula. Tapi gimana caranya? Memecah perhatian. Di fashion. Tapi gimana caranya? Ini ada. Ini ada kemudian ini. Ada rantai. Ternyata Al-Fatih bilang. Setelah semuanya stalemate. Gak tahu gimana caranya. Stres Al-Fatih bilang. Gampang setiap masalah pasti ada solusinya. Kan dia kan baca sejarah banyak. Dia tahu kan. Gimana solusinya? Dia bilang gini. Gampang. Kita kan punya kapal. Kapalnya ini. Kita coba kemudian untuk daratkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita daratkan di Galata. Kemudian kita angkat. Setelah kita angkat. Kita balikin lagi. Nah kita sekarang ada di perairan mereka. Orangnya bilang kemudian. Betul juga ya. Kenapa kita tidak kepikir ya. Tapi mohon maaf Sultan. Apakah Sultan lupa. Kalau Galata ini adalah sebuah bukit. 60an meter Pak. 1,5 kilometer. Bawa kapal. Serius nih. Lalu kemudian mereka bilang. Ini gak mungkin. Keluar quotesnya Al-Fatih yang sangat keren banget. Yang sampai sekarang masih dipajang di mana-mana. Jangan bilang pada saya gak mungkin. Sebelum kamu mati dalam mencobanya. Jadi kalau kamu masih hidup. Mungkin. Betul. Jadi kalau kamu masih hidup. Jangan ngomong mustahil. Sudah keputusan Sultan semua oke. Lalu kemudian diputuskan pada 21 April. Kapal-kapal yang gak diangkat. Yang terjadi kemudian. Pada esok harinya 22 April 1453. 72 kapal pindah dari Selat Bosforus. Kepada Selat Tandu. Dalam waktu satu malam. Luar biasa. Satu malam. Pindah 72 kapal perang. Satu malam. Dalam waktu satu malam. Dan. Betul. Handzimmer. Nah. Ketika kemudian. Pada esok harinya 22 April 1453. Itu mereka tuh kaget. Kenapa? Konstantinopel tuh. Kemudian tiba-tiba takbir dari atas Bukit Galata. Mereka lari tunggang-langgang. Naik ke atas menara. Yang paling tinggi mereka lihat. Yang mereka lihat horor. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Berkibat di atas. Benderanya Turki. Warna merah. Dan warna-warna yang lain. Yang pas mereka lihat ke bawah. Lebih stres lagi. Kapal-kapal perang. Masuk ke dalam wilayah mereka. Yang mereka rasa paling aman. Berubah jadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Dan kemudian mereka tetap melanjutkan perang. Sampai tanggal 27 Mei 1453. Hampir dua bulan. Sampai Alfati bisa buat lubang yang besar banget. Yang gak bisa diperbaiki lagi. Setelah buat lubang yang besar banget. Alfati katakan. Pada hari ini. 27 Mei. Berhenti semuanya untuk berperang. Berhenti semuanya. Dua hari lagi. Serangan terakhir. Kalau kita kalah. Biar kita terkubur di bawah tembok-tembok ini. Dan kalau misalnya kita gak bisa menaklukkan kota ini. Saya lebih baik gak usah jadi pemimpin. Karena saya gak mau. Kecuali ada kota ini. Alfati bilang begitu. Lalu kemudian dibilang. Berhenti hari ini. Besok pada tanggal 28. Semuanya berpuasa sunnah. Jadi 28 itu gak ada perang. Puasa sunnah semuanya. Karena Alfati tahu bahwa mereka harus mendekat pada Allah. 28. Ulama-ulama turun. Bicara pada setiap pasukan. Bertakwa pada Allah. Ingatlah kemuliaan Allah. Bersihkan diri anda. Coba luruskan niat anda. Segala macam. Sampai pada tanggal 29. Jam 1 dini hari. Mereka bertahajud barang-barang. Setelah bertahajud. Alfati khotbah kepada mereka. Dengan khotbah yang tercatat sampai dengan sekarang. Ini khotbahnya. Khotbahnya mengandung banyak sekali pembelajaran. Jika penangkulukan Konstantinopel sukses. Maka satu rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya akan terbukti. Dan kita akan mendapatkan bagian. Daripada apa yang menjadi janji. Daripada hadis ini. Kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu. Sampaikanlah pada pasukan. Satu persatu. Kemenangan besar. Yang akan kita capai. Akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Bukan saya. Tapi Islam. Bukan kita. Tapi Islam. Yang ini paling penting. Untuk itu. Wajib bagi setiap pasukan. Menjadikan syariat selalu di depan mata dia. Ini penting banget. Kenapa? Kemenangan itu syaratnya. Tidak boleh ada yang maksiat. Selama masih ada yang maksiat. Allah gagalkan pertolongan pada orang-orang itu. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Jangan ada yang melanggar syariat. Nanti kalau kita menang. Jangan ngusik tempat peribadatan. Jangan ngusik gereja. Kalau saya ketemu dengan mereka. Jangan ganggu para pendeta. Jangan ganggu anak-anak. Jangan ganggu wanita. Jangan ganggu orang-orang yang tidak berdaya. Ini pesannya siapa? Pesannya Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah SAW. Jangan tebang pohon tempat orang berteduh. Jangan membumi hanguskan. Jangan bakar rumah. Jangan apapun. Kita punya Allah. Kita melakukan ini. Bukan karena apapun. Tapi karena mensyarakan Islam. Setelah kemudian itu. Dia bagi tiga pasukan. Pasukan pertama adalah pasukan jomblu. Jadi ini orang-orang jomblu-jomblu ini. Kalau masuk salah. Aksir boleh. Kenapa? Boleh. Ada masalah. Nah makanya jomblu-jomblu ini adalah pasukan pertama. Kenapa? Jomblu-jomblu zaman lu terhormat. Mereka tuh kayaknya saya pikirin. Kenapa mereka mau jadi pasukan pertama? Karena mereka bosan. Ditanya setiap syawal. Kapan kawin? Kapan kawin? Kapan kawin? Jadi mereka mau mati aja. Ini pasukan jomblu pertama. Dikasih waktu dari jam 2 sampai jam 4. Oh iya gitu. Saya lupa ada satu jomblu. Iya. Kapan kawin? Kapan kawin? Jomblu dikasih waktu jam 2 sampai jam 4. Mereka paling minim peralatan. Tapi mereka sangat semangat. Nama pasukannya pasukan azab. Bukan azab. Bukan. Azab itu artinya jomblu. Orang-orang yang belum nikah. Jadi pasukan azab ini 2 jam 4. Jam 4 ditarik mundur. Jam 4 dikeluarkan pasukan reguler. Pasukan sipahi. Pasukan bersenjata. Berat tapi kemudian pasukan reguler. Jam 4 sampai jam 6 sipahi ditarik. Dan gak ada kemenangan juga. Jam 6 dikeluarkan ini seri. Jam 6 dikeluarkan ini seri. Sebelum matahari besarnya dari sebelah timur. The rest is history. Konstantinopel taklub. Sebelum matahari besarnya dari sebelah timur. Dia masuk dari gerbang ini. Dia sengaja milih gate of kerisius. Artinya gerbang ar-rohman. Gerbang ar-rohman disini ada tulisan. Pada hari Selasa 29 Mei 14. 53. Berapa milat dan berapa hijri dan segala macam. Muhammad al-Fati pada pagi ini memasuki kota ini. Dan sayang sekali ketika saya pergi ke Turki pertama kali ini. Saya nanya. Di mana tempat ini? Di mana tempat ini? Gak ada satupun guide yang tahu. Akhirnya pada tahun 2015. Saya jalan kaki nyusurin tembok ini 7,5 km. Akhirnya saya dapat. Ini tempatnya. Baru setelah itu orang jadi ini sebagai tempat wisata. Tapi sampai sekarang ini tempat ini. So ini your own research sampai dapat? Sampai dapat. Dulu sudah tahu orang-orang. Gak tahu orang-orang begitu dapat. Ini jadi tempat wisata. Ini berjasa untuk ekonomi Turki ini. Lumayan. Tapi sebelumnya orang sudah tahu. Dan sudah pernah menggambarkan. Cuma hilang. Bagi orang Turki. Itu dulu Edir Necapa. Sekarang sudah hilang. Saya bilang sudah hilang. Gimana? Masa ini hilang? Sekarang jadi tahu tempat apa? Ini jadi tempat pangkalan angkot. Dan kalau Anda lihat sini. Pesingnya minta ampun. Karena gelandangan di sini. Gembel di sini. Dan pemerintah Turki masih belum memperhatikan tempat ini. Bagi saya ini tempat sesuatu. Karena Al-Fatih masuk. Dan Al-Fatih ketika masuk. Digambarkan di sini. Ini kemudian ketika Al-Fatih masuk. Ini adalah bukti bahwa Al-Fatih adalah anggota HTI. Ada benerah HTI. Kalau orang-orang kan bacanya HTI. Padahal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini gambar dari zaman dulu. Muhammad Al-Fatih. Gurunya Aksham Sudin. Dengan berbagai macam ras dan etnik. Dia sangat toleran sekali pada semuanya. Dia masuk. Dan kemudian mengucapkan. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati para syuhada. Memberikan kemuliaan pada mujahidin. Dan kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Kemudian dia jalan langsung ke Ayah Sofia. Melewati forum-forum Yunani. Kemudian melihat ke kiri. Melihat ke kanan. Mengucapkan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sampai di depan gereja Ayah Sofia. Dia turun dari kudanya. Melepas heram perangnya. Sujud ke arah Kaabah. Mengambil segenggam tanah Konstantinopel. Menaburkan ke atas kepala dia. Lalu kemudian masuk ke dalam gereja. Di dalamnya dia menemukan banyak sekali orang-orang. Ribuan orang-orang nangis. Setres. Karena di tahun-tahun yang sama. Sedang terjadi rekonquista. Sepanyol dikuasai lagi sama orang-orang Salibis. Lemunen orang-orang muslim dibunuhi mati semua di sana. Tapi Al-Fatih bilang. Kalian tidak akan kami lukai. Kalian tidak akan kami sakiti. Yang tetap ingin tinggal di kota ini. Ini propertinya masih tetap milik mereka. Dan masih sampai sekarang terbukti. Dan siapapun yang ingin keluar dari tempat ini. Kami jamin mereka sampai ke depan pintu gerbang kota. Tapi kami minta tempat ini kami jadikan sebagai masjid. Maka kemudian Ayah Sofia dijadikan sebagai masjid. Hari itu juga. Di waktu itu juga. Diperintahkan Ayah Sofia menjadi properti pribadinya Muhammad Al-Fatih. Dibersihkan semuanya. Kemudian ditutupi gambar-gambar. Jadi gambar Yesus itu ada. Itu bukan gambarnya dari awal ada. Kalau misalnya Mas Dhani ke sana. Terus dijelasin sama orang-orang yang guide. Mereka bilang ini simbol toleransi. Bahwa masjid ada gambar Yesus. Enggak. Itu ditutup sama Muhammad Al-Fatih. Lalu baru kebuka sekitar tahun 1900-an. Ketika gempa kebuka lapisannya. Nah jadi itu ditutup. Al-Fatih orangnya. Al-Fatih itu puitis. Dia sastra. Ketika masuk pertama Ayah Sofia. Dia langsung bikin puisi. Puisinya sampai sekarang masih ada. Cuman saya gak paham. Jadi dia bilang indahnya tempat ini. Seperti Kisra ketika kemudian menemukan jaring-jaring laba-laba afrasya. Tentaranya tadi yang The Professional Tentara. Betul. Tentara yang non-bahlul. Tidak boleh. Betul. Yang pinter. Ya. Kalau bodoh lah. Kalau bodoh bahaya. Karena kejadian. Ada tentara yang lagi nyungkilin marmernya Ayah Sofia. Langsung dihukum. Anyway. Dia udah masuk situ dengan tentara itu high pay price. Betul. Di bayar dan segala macam. Tapi kan propertinya tidak diambil. Tidak diambil. So ekonomi untuk recoup the cost of war-nya dari mana. Nah. Menariknya adalah Al-Fatih ini jago ekonomi. Setelah dia selesai perang. Populasi Ayah Sofia turun di bawah 50 ribu. Maka dia bangun mall pertama di dunia. The Covered Bazaar. Atau Kapale Carsi. Kapale artinya dalam bahasa Turki tertutup. Carsi artinya bazaar. Bazaar pertama yang untuk memaulnya disitu. More than 3.000 penjual. Jadi lebih dari 3.000 peserta. Store yang ada di Kapale Carsi. Grand Bazaar. Yang ada di 007 Skyfall. Jadi kalau nggak salah Skyfall ya. Coba nonton aja. Itu ada covered bazaar. Jadi pas kejar-kejaran naik motor di atas. Skyfall. Skyfall. James Bond. 007. Itu settingnya di sana. Atau ini apa namanya? 700 tahun ya. 700 tahun. Kenantiannya ya. Betul. 825 tahun. Betul. Nah jadi ketika ini semua disampe. Nah ini karena. Dan banyak yang nggak tahu. Orang-orang yang ya ignorance terhadap sejarah. Mereka bilang. Gereja itu dibuatnya ke arah timur. Gimana bisa dijadi masjid. Mereka nggak ngerti sejarah. Ini gereja ortodoks. Bukan gereja-gereja yang ada di Roma. Gereja yang ada di Roma. Kenapa ngadepnya ke timur? Karena itu dulu kuil. Kuil itu selalu menghadap kepada materi terbit. Apollo. Maka kemudian ngadepnya ke sebelah timur. Itu masuk ke sebetulnya Roman Pagan. Benar. Roman Pagan. Dia aslinya Roman Pagan. Diubah jadi. Yang memakai jubah. Betul. Diubah jadi gereja. Nah sedangkan Ayah Sofya ini ortodoks. Betul. Nah ini ortodoks. Ortodoks ini ngarahnya kemana? Jerusalem mas. Maka ketika mau diarahkan ke Kaabah. Tinggal diubah 9 derajat doang. Ini yang diambil sama. Sama Rusia. Ortodoks. Betul. Setelah Bizantium jatuh. Rusia mewarisi ortodoks. Karena katanya boleh minum apa. Nah itu kalau itu saya belum tahu. Nah nanti netizen protes. Setelah kemudian dia bentuk kemudian satu mimbar. Semua selesai sebelum asar. Dan asar 29 Mei 1493. Berkumbanan azan di Konstantinopel. Itu yang saya tebak. Kenapa Ayah Sofya ketika diubah lagi oleh Erdogan. Azannya. Yang pertama kali itu adalah. Yang pertama setelah dia berubah adalah azan asar. Karena Muhammad Al-Fati asar. Nah setelah menunjukkan azan. Masih jadi kemudian gereja sampai dengan sekarang. Dan itu adalah tanda-tanda ya luar biasanya. Nah ini. Nah ini adalah menunjukkan awalnya. Saya ingin jelasin sering tentang Ayah Sofya. Yang warna abu-abu ini. Ini struktur baru. Dibuat oleh mimar sinan. Untuk supaya anti gempa. Karena ini adalah kubah terbesar di dunia. Hampir 60 meter. Dan berapa kali jatuh gara-gara gempa. Karena Konstantinopel kan tempat gempa. Lalu kemudian dibangun lagi. Dibuat lagi segala macam. Nah ini struktur-struktur penahan. Dibuat kemudian untuk supaya Ayah Sofya gak jatuh. Aslinya cuma kota ini aja. Yang merah. Yang merah. Dan ini dibangun. Dibangun. Dan menurut yang saya temukan. Mimar Sinan ketika buat struktur ini. Semuanya di integrasikan dengan struktur awal. Kalau mereka mau cabut ini menara-menaranya. Ini strukturnya hancur semua. Jadi fondasinya didalumin lagi. Betul. Jadi ini munculnya didalumin lagi. Nah ini 825 penantian. 54 hari perang. Luar biar. 8 abad. Materinya mulai dari sini. Tadi pendahuluan. Ini materinya. Materinya saya mau nanya. Pada Al, El, dan Dul. Kapan penaklukan Konstantinopel terjadi? 29. Tahunnya berapa? Oke 29 Mei 1453. Salah. Bukan. Bukan. Kapan penaklukan Konstantinopel terjadi? 29 Mei 1453. Salah. Kapan? Jawabannya adalah Konstantinopel taklub bukan 29 Mei 1453. Tapi ketika Rasul mengeluarkan dari lisannya. Akan ditaklukan kota Konstantinopel. Rasul mungkin bohong gak? Sedekar Rasul. Rasul gak mungkin bohong. Maka ketika Rasul ngomong itu. Itu sudah selesai.